One Tree Photoshop, kita litri Oke, pagi teman-teman, One Tree Squad, apa kabar? Nah, sekarang ini day one, day two lah, day two actually Hari ini kita ada agenda mau ke factory visit Perusahaan nalpot terkenal di Italii, namanya Aero Exhaust Kebetulan Aero Exhaust ini, pabriknya, ini adalah kali kedua saya kunjungkan ke pabrik Pabriknya berada di kawasan wilayah area Perugia Dan kita akan ke sana, kita akan ketemu sama beberapa teman-teman kita di sana Kita akan ngobrol, diskusi, development mau apa lagi Habis itu kita akan kasih lihat ke kalian Siapa aja man behind Aero Exhaust Dan juga factory-nya seperti apa Mereka punya mindset seperti apa Karena kalau kalian nggak lihat, nggak bahkan tahu Seperti apa sebenarnya cara berpikir mereka, mindsetnya seperti apa, karakternya seperti apa Nggak ada judgmental tentang hal itu, tapi setiap dari cara pikir dan karakter mereka Itu akan menentukan barang-barang yang mereka buat dan kinerja dari mereka Jadi kita akan ke sana langsung So, jamnya udah harus jalan Kita jalan ke sana So, see ya Nanti kita review Aero ke-up Oke, udah sampai di tempatnya Aero Itu, lihat tuh Ada bannernya gede Bukan bannernya, itu apa tuh Planknya gede-gede Inilah buildingnya Pabriknya Aero Exhaust Yang juga sama sama Ginelli Dan sama satu lagi Mohican Jadi tiga ini Kenapa sih ada tiga brand? Tuh kan ada Aero Gianelli Mohican Kalau yang Mohican Lebih ke Harley Mereka siapin buat Harley, Indian, dan lain-lain Aero Exhaust Yang semua Gianelli Ini ada hubungannya sama sejarah Yuk, kita masuk Oh, it's automatic Maaf ya, gue norak Pintunya automatic ternyata Hai, Ciawadel I'm great Of course, always great Long time no see Nice to see you again 3 years 3 years almost? Ya, 3 years And your children? I miss this place Yeah, they are great Very lovely Talks too much But always missing them You should come to Indonesia One time See them Yeah Yeah Hello guys Oke Sekarang gue lagi minta waktu Time out sama mereka Gue mau jelasin sama kalian Bahwa Bagi gue Lobby ini berkesan Kalian kan selalu Eh, gak tau ya Sebagian dari gue dulu Itu selalu Ngeliat ruangan Lebih ke material Dan juga kemegahannya Seperti apa Tapi Eh Makin disini Makin gue terbuka Bahwa Bukan marmer Dan Apapun material Dan kemegahan Yang Yang seperti itu Yang Kadang kita cari Tapi Ini adalah Kali ketiga Gue kesini Dan Ada presence yang kuat Dari pertama kali Lu masuk pintu ini aja Lu melihat disini Sebenernya ruangan Tingginya gak Tinggi-tinggi amat Atas Perdam gipsum biasa Abu Lantai Lantai Apa namanya Ini apa Vinyl 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 Seriangannya simple Gak banyak macem-macem Tapi Begitu masuk Ini adalah gedung aero Presence-nya ya Anything About jiwanya aero Lu lihat disini Disini dia cuma taruh Ya oke Disini ada Semacam environment Responsibility Disini ada Engine Plus exhaust Ya Ini yang dipakai Waktu itu Juara Salah satunya dulu Troy Corsair 2005 SBK World Champion Mesin sama engine-nya sama Tapi ini bukan yang Waktu itu dipakai Troy Corsair Tapi Sama tim lah Exhaust yang sama Engine yang sama Keliatannya simple Naruhnya begini Tapi kalau Ada tau History Value Sama Gimana ya Nilai sentimentalnya Oh ini something Modelnya Klasik Memang karena pada tahunnya Tapi ini pernah Menjadi Membawa ke juara dunia Titanium 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 Sini Stainless Ya Titanium Stainless Titanium Itu yang bikin gue bingung Waktu itu Arrow pernah Suka bikin exhaust Kadang Depannya stainless Belakangnya titanium Depannya titanium Bawanya stainless Ternyata Mereka punya risetnya tersendiri Kapan mereka mixing itu Dan untuk apa Disini juga ada kebanggaan tersendiri Arrow Itu adalah Manufacturing Yang bikin Kenal pot Untuk pegani Selama 10 tahun lebih Dan ini salah satunya Ditaruh disini Dipajang Super cool Super Exotic Exotic karena Exotic karena It's Pegani Peganis Kalau bayangin Ini dia Hypercar Bikin part Nggak Sembarangan punya Mr. Pagani Dan dia Percayakan kepada Arrow Untuk manufacture Everything Top Top level Nah disini Lain halnya Disini ada Motor Suzuki Klasik juga ya Motor juara dunia juga Tahun 1999 Super Sport World Champion Stephen Cambon Motor yang sama Jadi Tadi Diceritain sama Yaakub Anak dari Mr. Gianelli Founder dari Arrow Exotic Ini jadi waktu itu Mereka taruhan Kalau Arrow Bisa support Dan menjadi juara dunia Kita mesti dapetin motornya Dan dapetin motornya Hasilnya ini Dapet helmnya Dapet Wear packnya Motornya juga ada disini Bukan kali pertama Gue kasih lu liat Tapi Bagi gua Begitu masuk Ngeliat ini Itu kayak Sesuatu Baik mata Dimanjakan Hati Dan juga Ada Sesuatu di solo Yang bergerak Banyak lagi yang lain Ini Mau cepet-cepet aja Seperti ini Wear pack Michelle Fabrizio Tuh Suzuki Pake Arrow juga Balapnya Ada helmnya Laser Sini ada Valentino Rossi Jadi dulu Valentino Rossi Juga banyak disupport Tama Arrow Ini Exactly The helmet Gak cuma ada satu Doang disini Di atas juga Masih banyak lagi Yang punya Rossi Ada Loris Capirossi Helmnya Ada Facing suit Tapi I don't know nih Ini siapa Disini Disudut sini Dia kasih ada Mesinnya MV Agusta F4 Plus Exhaust OEM F4 itu Didesain oleh Mister Tamburini Ya Emang piece of art Dan Exhaustnya Itu yang bikin Adalah Arrow Yang desain Mereka Tapi Made nya Nanti Arrow Nah ini Ini mesin F4 nya Ini Arrow Exhaustnya Itu sejarah Disini juga Masih ada lagi Ada Melandry Classic racing suit The Max Biagi Helmet Ada Ada lagi Ini ada lagi Terus juga ada Cross Helm-helm cross Disini ada Classic nih R1 97 R6 97 Helm lagi Sini Lain lagi Nah Ini yang lucu Kalian Pasti gak tau Bahwa Ternyata Mister Gianelli Founder Dari Arrow Exhaust Itu dulu Pembalap Cross Tadi kita dikasih Ke atas Ke ruangannya Dikasih lihat Beberapa piala Dari tahun 74 75 Dan beberapa tahun Jadi sebenarnya Arrow mulai Dari Exhaust Cross Tapi baru Kerot Dan yang lain Lucunya Sekarang Market Cross Berubah Dan Exhaust Bukan sesuatu yang utama Udah gitu Juga lebih Mindsetnya agak beda Jadi memang Agak terchallenge sedikit Arrow Di Market Crossing Ini ruangan Ini ruangan Boleh dibilang Cukup sederhana Gak terlalu lebay Gimana Tapi Presence ya Mister Gianelli Ini juga Seseorang yang artistik Ini meja Dia yang bikin Dia yang desain Pakai bahan stainless Dari bahan stainless Yang dia pakai Untuk bikin Kenal pot 20 tahun lalu Dia bikin-bikin Beginian Ntar disana Ada tangga Juga dia bikin Pakai stainless Bagus loh Gue tadi pikir Gimana Special design atau apa Enggak Itu semua sendiri Ada Macem-macem Nah Ini ditunggu Saatnya sekarang Udah Kita cut dulu Nanti gue jelasin lagi Yang lain Mau pergi dulu Oke Tapi Inilah Emotional feeling Saat dateng kesini Karena Ya itu Banyak nilai-nilai Yang lu gak bisa nilai Pakai uang Lu gak bisa utarakan Tapi It's there Dan it's more than The value of money Yuk Bentar Lihat lagi Sanat Saat terσ Saat terdakin Lu gak bisa utarakan Sepulih Saat terwipin Kemud Saat terwipin Saat terwipin Saat terwipin Pagani Banyak yang berbeda Jadi ini adalah area Pagani Saya ingat Pagani di sini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 owned by Mr. Gianelli dan 70% by the new investor dengan keberadaan investor ini mereka mau ekspansi besar-besaran jadi tadi kalian lihat di belakang saya kan barusan jalan ya tadi kalian lihat kita sama siapa sorry kita karena fokus ngobrol jadi gak introduce ke kalian ada satu yang elder man itu Mr. Gianelli himself the founder of Aero Exhaust he is 66 years old tapi masih sehat banget masih bugar banget weekend ini dia mau riding selama 3 hari dengan total 1000 km lebih ke Italy dan sendirian jadi kenapa dia sendirian karena dia bener-bener mau enjoy passion dia di motor dia mau riding dia nikmatin itu terus juga such a nice guy terus ada yang pake jaket Aero hitam itu adalah Jacob adalah anaknya terus yang wanita berbaju coklat itu adalah Adele yang tadi kita introduce juga terakhir ada Mauro tadi General Manager of Operational jadi kita keliling saya juga lihat apa yang berubah dari terakhir kunjungan kita ke sini ada mereka renovate gedung lama di sana tadi kalian udah lihat terutama ruang terdepan mereka yang mereka banggakan terus juga tanah mereka udah gak cukup mereka bikin warehousing dengan teknologi mesin besar yang stacking up itu gede banget dan itu sangat efektif buat mereka karena mereka gak bisa dapet tanah lagi untuk lebih besar mereka punya new facility building dimana nanti mereka mau pindahin tambah mau ekspansi lagi tujuannya apa? to grow to grow to grow nah ada tadi banyak sekali pembicaraan saya dan terumur sama Jacob yang sangat connected dalam hal seperti ini saya tadi bilang saat Mr. Gianelli dan Jacob jelasin tentang produksi tentang mesin mereka tahu dengan banget dan mereka tahu bahkan Mr. Gianelli ada beberapa desain dari mesin otomatik welding itu mereka yang desain sendiri kenapa? karena mereka punya passionnya mereka fokus banget yang mereka mau adalah bikin produk ibaratnya piala harus bagus terbaik dan membawa happiness kepada yang beli ini loh mindsetnya dari si owner builder maksudnya founder terus gue bilang ini akan bisa menjadi berbeda ketika the new investor they don't know nothing about the bike the production the feelings the emotion dan nantinya jadinya cuma making money atau nantinya cuma talking by statistic by numbers it's so shameful dan itu gue ngomong kayak gitu aja langsung sambut-sambutan jadi sama Jacob jadi karena disitu makanya kecintaan kalian terhadap pekerjaan kecintaan kalian terhadap produk kecintaan kalian saat produksi itu pasti sangat terlihat dari produk-produknya dan dan ciri-ciri kayak gitu yang lo gak bisa banding-bandingkan ibaratnya nanti pada masanya lo akan bisa melihat mana produk dan mana perusahaan yang fokusnya adalah making money dan mana perusahaan dan produk yang fokusnya adalah creating something deliver something and achieve something itu beda dan ya itulah yang 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 apa gue agak sangat berkesan gitu kan jadi mereka mau tetap involvement-nya kenceng karena yang tadi Jacob bilang barang yang kita bikin itu bukan cuma buat berjualan ini harus deliver happiness dan the emotion lo ngomong kayak gitu kalau yang ngerti ngerti yang gak ngerti ya susah tapi kalian pasti paham karena gue yakin kalian yang suka ngikutin wantry kalian adalah tipe-tipe orang yang passionate-nya tinggi jadi kalian ngerti lah jadi kita udah selesai bincang-bincang kita suka dengan gedungnya kalau mau dibilang ada gedung yang lebih baik ada aja tapi dengan jiwa dan mindset seperti mereka itu rasanya tuh indah betul gitu jadi kayak ya tadi kalian lihat suasana interiornya kenapa mereka pajang-pajang itu semua ada maksud dan semua ada feelingsnya itu yang menurut saya kalau kalian emang jiwanya disitu kalian akan sangat menyenangkan dan sangat happy sih kita udah selesai ketemuan sama mereka itu tadi ada sempet oh ketemuan dengan CEO baru kita ada sempet ngobrol juga dengan new CEO dan he's a good man he's a good man dan kita nanti janjian ketemu lagi pas dia ikmah dan juga abis itu next year kita akan datang lagi dong tentunya karena bagi saya saat kita jadi Aero Indonesia kita menjadi part of their family and this is my second home and I'm really proud of it even though it's not owned by me but I'm really being proud because I'm part of something special kalau kalian bilang sesuatu yang besar mungkin ada yang lain lebih besar tapi kalau kita bicara spesial no man ini bicaranya udah lebih dalam jadi udah selesai saya dan Satrio mau pamit dulu kita udah pamit sebenernya kita mau pamit dari pabrik ini kita mau keluar kita mau lanjut ke trip selanjutnya so see you on the next trip nanti lo naik grab aja ya atau gojek yang lebih murah bye 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 bye